Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Riza Yuni Suprapti Nengtias Di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi Kali ini kita akan ngobrol bersama Ibu Guru Bahasa Inggris Di SMA Negeri 1 Toro, Kabupaten Gerobogan Langsung saja kita berkenalan ya Halo Ibu Selamat pagi Ibu Selamat pagi Hari ini kita akan ngobrol dengan tema peran guru di masa pandemi COVID-19 Saya ada pertanyaan Ibu buat Ibu Oke Bagaimana guru menyikapi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali Saya jawab menurut pengalaman yang saya lakukan sebagai seorang guru bahasa Inggris Di masa pandemi COVID-19 Memang guru dituntut untuk bisa mengaplikasikan teknologi yang canggih dan modern Dalam menyusun atau menyiapkan perangkat pembelajarannya untuk disampaikan melalui pembelajaran jarak jauh Dulu ketika pembelajaran dilakukan tatap muka Mungkin banyak bapak ibu guru yang masih menggunakan pembelajaran model ceramah Kemudian belum menggunakan IT Tapi karena kondisi waktu COVID-19 ini Maka guru mau tidak mau harus bergerak dan peduli untuk mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya bu Pembelajaran jarak jauh seperti apa yang dipersiapkan guru agar siswa semangat dan senang dalam mengikuti belajar dari rumah? Selama pembelajaran jarak jauh guru harus mengetahui dulu latar belakang dan juga proven dari siswa Kenapa ini dilakukan? Ini sebagai bentuk guru itu tidak hanya asal mengajar Tetapi juga mengetahui latar belakang dari siswanya Apakah siswa tersebut mampu memiliki handphone atau laptop yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh? Apakah keluarganya itu memang mampu untuk membelikan kuota internet? Dan apakah keluarganya juga berada atau tinggal di area yang bisa diakses internetnya? Nah, ini adalah tugas guru sebagai seorang profesional ya Jadi profesional maksud saya Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa Nah, sebagai pengalaman seguru bahasa Inggris Saya menggunakan pembelajaran dengan mengkombinasikan antara luring dan daring Kenapa saya gunakan luring dan juga daring? Karena ketika saya mengikuti salah satu bintek yang berkaitan dengan mengajar jarak jauh Itu disebutkan bahwa kombinasi antara luring dan daring itu disebut sebagai blended learning Nah, dari situ saya berupaya ketika saya tidak bisa memberikan pembelajarannya terutama materi sulit Saya akan meminta admin kelas untuk mengambil modul atau lingkasan materi Untuk bisa dibaca oleh siswa Nah, selain itu untuk model daring atau online Seperti biasa yang kita terapkan menggunakan Teams Office 365 Itu bagus dan menarik Nah, ini saya menggunakan fitur-fitur yang ada di situ Salah satunya adalah PPT yang online Nah, kita bisa mengkombinasikan Jadi nanti siswa bisa mengakses PPT tersebut Dan saya bisa mengupload suara saya Sehingga siswa terobati dengan suara gurunya Ya, seperti itu Kemudian saya juga bisa mengupload suara guru Kemudian saya juga bisa mengupload suara guru Kemudian saya juga bisa mengupload suara guru Dengan membuat storytelling tentang materi pembelajaran yang saya gunakan Dan juga mengupload tugas atau ulangan atau tes ke dalam suara guru Sebagai bentuk assessment dari akhir pembelajaran Tapi yang paling penting, Maksa Dalam EJC itu kita tidak bisa memaksakan Semua anak harus bisa langsung mengaksesnya Ada beberapa siswa yang harus kita maklumi Misalnya yang tiba-tiba kotanya habis Dan kita harus bisa memberikan tenggat waktu tertentu bagi siswa tersebut Karena apa? Guru harus leksibel juga Terutama di dalam menghadapi siswa yang bermasalah tadi Ada juga siswa yang malas, Maksa Nah, untuk mengurangi malas ini Kita sebagai guru harus bekerjasama dengan wali kelas Nah, dari situ kita kerjasama untuk berkomunikasi langsung dengan siswa Dan apabila itu tidak berfungsi, Maksa kita juga harus bekerjasama dengan orang tua Jadi unsur untuk pelaksanaan PCC atau pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa dilakukan guru saja Guru itu di belakang, ibaratnya kalau membuat film, guru itu yang membuat skenario Jadi guru memfasilitasi siswa supaya bisa belajar dari rumah Berarti harus ada kerjasama antara guru, orang tua, wali kelas Iya, betul Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu Peran penting apa yang guru lakukan untuk memberikan hak belajar siswa? Ya, peran penting guru dalam memberikan hak siswa untuk bisa belajar di rumah Yang pertama adalah guru benar-benar harus peduli terhadap siswa Itu yang pertama Kenapa kita peduli? Karena hak mereka adalah untuk belajar Untuk mendapatkan belajaran dari kita semua Dalam situasi masa COVID-19 ini Yang begitu menyeramkan bagi kita semua ya Karena kita takut tertular Maka nomor satu kita harus menanamkan kepada siswa semuanya Untuk stay at home, tetap di rumah, belajar dari rumah Menghindari kerumunan atau misalnya beraktivitas di luar sana Yang paling utama kita harus menemukan semangat Jadi guru itu harus peduli pada siswa Bagaimana siswanya bisa semangat untuk belajar Bagaimana yang malas bisa berubah menjadi rajin belajar Itu adalah kepentingan dari seorang guru Guru tidak hanya menyiapkan perangkatnya saja Atau hanya sekedar mengajar saja Tetapi kita juga memikirkan Kira-kira kondisi dari siswa itu seperti apa Ibaratnya siswa itu adalah anak dari guru tersebut Padahal mereka adalah anak orang lain Sehingga kita juga memikirkan psikisnya Kesiapannya Terutama kesiapan mental Guru juga harus menyiapkan sesuatu yang menarik Sesuatu yang menarik itu apa Nah disini ketika saya mengajar bahasa Inggris materi deskriptif Biar siswa saya menarik Salah satunya saya menggunakan karya saya ya Mbak Z Saya menulis salah satu buku ini tentang pesonatan di Joglu Semar Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Gerupukan Dan ini saya jadikan sebagai salah satu alat Untuk menarik siswa saya Dari sini saya membuat video tentang deskriptif suatu tempat Kemudian saya tunjukkan buku saya bahwa Kalau mereka tertarik untuk membacanya mereka bisa meminta izin ya Untuk meminjam buku yang saya tulis tadi Nah ternyata siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Dan mereka terinspirasi Ternyata guru yang kreatif itu memicu siswa untuk turut rekreasi Seperti itu Jadi kalau kita ingin siswa itu kreatif Kita juga harus kreatif dulu ya bu ya Betul sekali Biar anaknya itu juga termotivasinya Oke selanjutnya ya bu Bagaimana guru meningkatkan kompetensi dalam mengajar jalan jalan Iya Di masa covid-19 ini guru memang wajib belajar Dan wajib mengetahui perkembangan teknologi untuk pembelajaran jalan jauh Yang pertama guru harus mau mengikuti Bintek Atau diklat-diklat atau workshop yang berkaitan dengan pembelajaran jalan jauh Selain itu juga guru bisa mengikuti Bintek-Dintek yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat pemaparan materi Menggunakan aplikasi apapun Baik itu mungkin dengan membuat video pembelajaran yang interaktif Atau membuat PPT yang menarik dan menyenangkan Sehingga nanti dari hasil karya yang kreatif dan inovatif dari guru itu bisa diapresiasi siswa Sehingga siswa itu tanpa disuruh mereka akan Bu kapan belajarnya Iya kapan kita belajar lagi seperti itu Bahkan apa yang kita sampaikan itu mereka akan antusias Besok kita belajar pakai apa lagi ya Besok kita mau Penasaran Iya penasaran Keponya tingkat menarik Apa istilahnya semakin ditambah Mereka ingin tahu lagi Kira-kira Bu Tari nanti mau menyampaikan materi ini dengan cara apa ya Seperti itu Nah disini butuh memang dari gurunya sendiri Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau dikati-klat yang berkaitan dengan BGC Nah saya sendiri pengalaman mengikuti guru belajar di masa pandemi COVID-19 Yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan saya sudah masuk ke tahap 2 Dan ini menunggu tahap berikutnya Nah kenapa saya mengikuti Bintek ini Karena saya merasa melalui Bintek ini ternyata guru itu di masa dulu dengan masa sekarang itu memang berubah Jadi guru tidak lagi harus berceramah Menyeramai materi dengan yang membuat mungkin anak ngantuk Mungkin anak jadi malas gitu Tapi di masa sekarang ini memang guru harus bisa menjadikan siswa itu lebih termotivasi untuk bisa mengikuti apa yang kita sampaikan Salah satunya misalnya Kalau saya mengajarkan siswa menulakan virus untuk menulis Maka ketika pembelajaran writing teks diskretif Maka siswa saya akan mengikutinya Meskipun dalam tanda betik itu kalimatnya belum 100% Tapi saya sudah mengapresiasi karya anak-anak Paling tidak itu siswa mau Ada keinginan untuk mengikuti Yang terakhir ini ya Bu Pesan apa yang akan disampaikan untuk semua guru Yang melihat acara ngopi kita pada pagi hari ini Ya baiklah Di ngopi kali ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu guru semuanya Yang menyertikan acara ngopi Ngopi inspirasi Yang pertama adalah Mari kita tingkatkan kompetensi guru Untuk meningkatkan kompetensi siswa Terutama di masa pandemi COVID-19 Yang harus menerapkan pembelajaran jarak jauh Nah kita tidak perlu panik Tetapi justru kita harus lebih kreatif dan inovatif Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa Jadi kita tidak perlu mengejar hanya nilai kognitif semapa Namun kita juga menanamkan karakter Agar siswa tetap memiliki karakter disiplin Tahun jawab Kemudian juga bisa menambahkan unsur kreatif dan inovatif dari siswa Yang kedua saya berpesan juga Marilah kita niatkan dengan ibadah Guru kalau bekerja dengan niat ibadah Nantinya di akhir nanti Kita akan menerima apa yang sudah kita berikan kepada siswa kita Tidak perlu kita berbicara Itu guru yang melakukan Ini guru loh Tapi dengan sendirinya guru akan mendapatkan itu ketika siswanya menjadi siswa yang sukses Maka mereka akan mengingat kita Apa yang sudah kita berikan kepada siswa Tetap semangat dan terus berkarya Guru pasti bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh Dengan semangat dan juga tekat Untuk mencetak generasi milenial Yang mandiri dan berkarakter Terima kasih telah mengikuti acara ngopi kita kali ini Semoga membawa manfaat untuk bapak ibu guru semua Tetap semangat Tetap menjaga kesehatan Sampai jumpa di ngopi kita Dengan tema yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton